Intro Masih bersama saya Budiman Tanerjo di Satu Meja Doktorum Kembali ke Bung Siro Judin Abas, Direktur Eksekutif SMRC Ada kekawal ternyata yang cukup besar dari publik Pengalaman 2019 terjadi keterbelahan sosial yang begitu dalam Sampai sekarang gak selesai-selesai Kemudian juga ada prakarsa untuk mempertemukan lah Elit-elit yang memang apa Agar kemudian keterbelahan dan polarisasi itu tidak terjadi Termasuk dari mempertemukan Mas Ganjar dan Manis Dari telah-telahnya SMRC seperti apa itu? Ya kalau kita berefleksi pada data-data yang kita punya sejauh ini Terakhir kita menguji soal penghayatan Pancasila Tumbuhan survei terakhir baru kita rilis hari ini Memang ada tantangan besar yang masih harus diperjuangkan di negara ini Jadi orang-orang yang hafal Pancasila saja juga baru sekitar 64%an Belum lagi yang menghayati dan percaya pada prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh Pancasila Dan itu berarti bahwa proyek membangun Indonesia ini sangat-sangat Itu waktu Panjang dan berat saya kira Itu dari yang paling dasar Dan itu terefleksikan di dalam format politik kita secara keseluruhan Nah beruntung memang Islam Indonesia berbeda dengan Islam Timur Tengah dan tempat-tempat yang lain yang relatif resistant terhadap demokrasi Di kita mayoritas dan institusi-institusi yang berpengaruh di negara kita juga cukup reseptif dan supportif terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi Tetapi kenyataan real politik kita bahwa polarisasi itu ada sebelumnya dan diperbesar pada 2019 Saya kira ekonya masih terus terdengar dan terasa sampai saat ini Iktiar menggabungkan elit apakah itu akan menolong? Tetapi ikhtiar menggabungkan elit itu saya tidak terlalu yakin Karena begini pada tingkat elit akan jauh lebih mudah untuk mencapai kesepakatan politik Negosiasinya lebih Tapi pada tingkat masyarakat yang tadi yang basic principle tentang Pancasila aja masih problem Apalagi kalau misalnya pada menyangkut politik partisan Itu jauh lebih keras lagi di bawahnya Oleh karena itu menurut saya pikiran sederhana menggabungkan elit akan mengatasi masalah menurut saya terlalu utopis Yang realistis mungkin dengan melihat karakter pemilih pada masing-masing Tokoh-tokoh itu Nah kalau saat ini Pak Anies misalnya dengan Mas Ganjar Idealnya gampangnya mungkin digabungkan lalu masalah selesai Enggak juga mungkin pada elit-elit di atas partai-partai politik selesai mungkin Di tingkat masyarakat tidak Nah karena ya itu spektrum ideologi pemilih Jadi pendukungnya sudah terbelah jauh Bisa yang satu terlalu kanan yang satu terlalu kiri Dikabungkan belum tentu kayak gabung air dengan minyak Malah bisa jadi ditinggalin beneran dua-duanya Karena bisa jadi mereka basis-basis pemilih intinya menjadi tidak percaya pada tokoh itu Oke baik Dari kira dipaksakan itu Oke Bung Doli Jadi ini ada kekhawatiran publik ya Kembali lagi keterbelahan meskipun tadi Bung Syedul Juni mengatakan ya sudah given Kondisi sudah begini Tapi apa yang harus dikelola oleh itsyat politik dari kandidat-kandidat agar keterbelahannya tidak makin lebar dan makin lebar? Pertama saya melihat bahwa selaturahim-selaturahim para ketua empatai politik itu adalah bagian penting untuk bisa mencairkan suasana itu Ya saya kira kan dengan banyaknya diliput dipahami oleh masyarakat itu kan paling tidak mendinginkan bahwa sebetulnya ya gini loh Masyarakat kita ini juga sebetulnya masyarakat yang tak terhadap pemimpinannya juga kan Sebagian besar kan mengatakan kita ini paternalistik gitu Jadi ketika elitnya pun juga sudah mulai berangkulan begitu ya Kemudian sudah bisa saling memahami gitu ya Itu juga saya kira ada juga dampaknya ke bawah Walaupun memang sekali lagi itu bukan pekerjaan mudah yang sekaligus kemudian selesai masalah gitu Karena memang kemarin terlalu keras Terlalu keras Apa namanya kompetisinya Nah yang kedua saya kira memang ada perubahan sistem juga nanti yang harus dilakukan Sama saya misalnya tadi Apa namanya bagaimana kita menata Supaya memang ada peluang yang lebih banyak untuk bisa Kandidat-kandidat Tapi sekali lagi Kalaupun misalnya nanti kita Saya juga gini Kami saya di komisi 2 juga selalu diskusi soal itu ya Kalaupun misalnya sekarang nanti kita turunkan Amang batas calon presiden itu Tapi kalau tidak ada komitmen antar elit politik Untuk membangun kultur politik yang lebih baik gitu ya Sama aja Sama aja karena begini ya kalau hitung-hitungan matematis ya Sekarang 20% itu kan sebenarnya calon 5 Dimungkinkan calon cumpunya 5 Tapi kan tadi partai politik ini kan juga berpikir yang rasional saja ya Oke Gak mau ikut yang kalah gitu kan Mau yang ikut yang menang gitu loh Dan kemudian kalau misalnya Selalu dibangun juga tadi itu Zero sum game Yang menang menghabisi yang kalah The winner take all The winner take all gitu Yang kalah ya sudah lah Habislah kira-kira begitu Nah ini kan Gak bisa lagi ke depan kalau kita gak mau melihat adanya keterbelahan di masyarakat Nah ini saya kira sangat tergantung dengan itu Oke satu sisi Apa yang dilakukan oleh elit-elit Ketua partai politik dengan selatu rahim ini Saya kira itu menjadi bagian yang Juga punya pengaruh terhadap Membangun suasana yang untuk lebih cair lagi Menghadapi 24 Yang waktu kan masih ada nih Nah tapi kalaupun nanti pada akhirnya Ihtiar kita untuk merubah sistem Tadi termasuk soal membatas Tanpa didukung oleh Bagaimana elit politik kita ini Membangun suatu kedewasan politik Pendidikan yang baik Salah macam Ya Percuma juga Gak mudah Oke baik Bung Fatur Jadi gimana Kalau Bung Fatur lihat dari Kandidat dan partai untuk mencegah Agar pola riset tidak terlalu tajam Seperti 2019 Ya pertama tentu partai politik Dalam demokrasi sebagai salah satu yang utama Itu harus memberikan teladan ya Jadi teladan dalam sikap Silaturahmi Dan menurut saya ini sudah terbangun ya Kami di PKS Walaupun kami berada di luar pemerintahan Ya tetap Membangun silaturahmi dengan Semua pihak gitu Dan kesadaran kami Untuk berdemokrasi dengan baik Pun juga kami tunjukkan Ketika Kita mengusung calon Dan ketika calon kami kalah Lalu tetap berada di luar pemerintahan Karena bagi PKS Itu bagian dari kami Untuk menjaga demokrasi bangsa ini Anda bayangkan kalau di Indonesia ini Semua berada dalam pertahan Siapa yang akan mengawasakan Dengan lebih jernih misalnya Dan itu dilakukan oleh PKS Karena ada kesadaran Untuk menjaga demokrasi bangsa Jadi hal-hal seperti itu Menurut saya penting ya Direnungkan semuanya Tetapi juga Di lain pihak ya Masyarakat Ataupun juga Media termasuk Dan semua pihak itu juga menjadi Elemen-elemen yang penting juga Untuk menjaga Bagaimana bangsa kita ini Terus berdemokrasi ini Dengan segala kebaikannya Kalau tentang Perdebatan Dan sebagian menurut saya ini Sal yang standar ya Tapi ketika polarisasi itu Ditunjukkan Secara ekspresif Misalnya Dengan perilaku yang tidak baik Dan tentu ini hal-hal yang harus kita Hindari Bahkan perlu kita Petekankan untuk tidak dilakukan Nah ini makanya Penting dalam menjaga demokrasi kita Agar Dalam berbagai proses kontestasi Itu anggap saja Sebagai satu pesta Makanya Pemilukan dinamakan Pesta demokrasi Untuk menunjukkan Bahwa ini bagian kita Berpesta Dalam demokrasi Tanpa Apa namanya Untuk kebaikan bangsa Dan akhirnya Suasana pesta itu Di akhirnya kita Menikmati demokrasi Tanpa harus menciptakan Kebencian-kebencian baru ya Kebencian-kebencian baru gitu Oke Bung Willy Ada juga harapan Dari berbagai kelompok masyarakat Yang mengharapkan Pemilu 2024 Menjadi Pemilu yang rekonsiliasi Hasilnya bisa kemudian Merekatkan Apa Keterbelahan-keterbelahan Bangsa yang begitu Tajam Itu utopi Atau bisa diupayakan Bung Budiman Kalau kita lihat Kalau kita selalu Membebe Kepada keadaan Tidak ada gunanya politik Nasdem di dalam Setiap angka statistik survey Tidak pernah lolos Parliamentary threshold Oke Tapi karena effort Karena kita diberikan Imajinasi Dan kreasi Kita bisa mengintervensi keadaan Itulah tugas Dan Keniscahan kita Tidak hanya partai Tapi orang-orang yang mau Melakukan Merubah keadaan Untuk itulah kita lahir Ya sebagai kalifah Di muka bumi Dan sebagai Agen-agen social change Agen-agen political change Kalau kita membebek Pada keadaan Ini bukan hanya perkara Uta-atik gatu Bukan hanya perkara Mengawinkan si A dengan si B Bukan hanya perkara Berdamai Tapi Bagaimana melahirkan narasi Kalau kita berefleksi Pada Fondasi Republik Bung Budiman Proposnya Seorang Soekarno Sila pertama itu adalah Kebangsaan Kenapa? Karena Indonesia begitu Spektrum beragamnya Maka dia proposi Kebangsaan yang satu Ini baru proyek Yang akan dibangun Nah kalau kita bertahan Dengan polarisasi Yang niscaya ini Proses politik lah Yang harus kita intervensi Untuk kemudian melahirkan Sebuah rekayasa sosial Rekayasa politik Untuk melahirkan Bagaimana Indonesia ke depan Nah disinilah Orang-orang yang terpanggil Untuk membangun Indonesia Yang jauh lebih Kalau kita Quot-enquot tadi Pesta itu kan Melahirkan kebahagiaan Bukan melahirkan Dendam Jadi spektrum politik Selalu berdiri dalam Dua Kiri itu adalah harapan Kanan itu adalah dendam Kita gak boleh Memelihara dendam Terus-menerusnya Kemudian melahirkan Pemerintah Lalu Nasdem mau gimana? Nasdem ingin melahirkan Politik yang Memiliki harapan Tidak hanya kemudian Tercabik-cabik Nah Rehkernas Akan mengeserses Tidak hanya Mengeloncing tiga nama Kami membuat Banyak forum Untuk kemudian Melibatkan banyak tokoh Banyak figur-figur masyarakat Akademisi Sekala macam Untuk mengeserses Satu Bagaimana kita Mengantitesa politik kebencian Bagaimana kita Menjadikan ajang pemilu Sebagai pesta Untuk sekaligus Sekayasa Melahirkan agenda Republik itu ada Ini yang sedang Kita ekserses Bagaimana hasilnya Nanti kita lihat Rekomendasi-rekomendasi ini Tapi Nasdem memiliki Sebuah effort Cita-cita Bahwasannya Jangan kemudian Kita selalu Membebek kepada Keadaan Tugas kita juga Tidak komando isme Tadi misalnya Orang bikin partai Hanya untuk Memlepahkan asrat dia Maju Nah proses Mengawinkan Mencari benang merah Antara komando isme Dengan bebek isme Ini adalah tugas-tugas Para politisi Aktifis Politik Media Dan sebagainya Kita yang berpikir Ini untuk bagaimana Memajukan itu Jadi tidak terjebak Dalam ekstremitas Terus-menerus Tapi tugas sejarah kita Mencari suatu hal Yang terbaik Why not the best Oke Baik Bung Willy Bung Fatur Bung Doli Dan Bung Sirojin Abbas Terima kasih telah bergabung Di satu meja The Forum Pemilu 2024 Hendaknya menjadi Sarana kontestasi politik Regenerasi politik Dan sebisa mungkin Rekonsiliasi politik Keterbelahan anak bangsa Yang begitu dalam Perlu segera dicarikan Agar keterbelahan sosial Tak terus-terusan Menjadi beban bangsa Demikian Satu meja The Forum Malam ini Sampai jumpa pekan depan Selamat malam Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih